Intro Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi Kali ini kita akan belajar kembali Tentang makna dan pengamalan sila kedua Pancasila Selamat mengikuti Ada pun kompetensi inti dari video kali ini adalah Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif Pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya Serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain Anda pun kompetensi dasarnya adalah Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila Indikator dari materi kita kali ini Yang pertama, mengetahui makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar Yang kedua, memahami arti penting menolong Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan Kemudian, Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah Bagaimana dengan sekolahmu? Pasti juga mempunyai UKS bukan? Setelah diperiksa ibu guru Menduga kaki Udin terkilir Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji Apakah kamu punya pengalaman menolong teman atau orang lain? Edo bermain sepak bola bersama teman-temannya Ia berteman dan bermain dengan semua anak Perilaku Edo sesuai dengan sila kedua Pancasila Apakah kamu tahu bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas Ada pun perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah Yang pertama, berbagi bersama teman Yang kedua, berteman dengan semua anak Dan yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan bantuan Saling membantu termasuk sikap yang baik Manfaat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut Pertama, mempunyai banyak teman Jadi, jika kalian suka membantu teman Maka kalian pasti memiliki banyak teman Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan Jadi, apa yang kita lakukan? Apapun tugas kita, jika kita mempunyai banyak teman Pasti mereka pun dengan senang hati membantu kita Sehingga pekerjaan kita menjadi ringan Yang ketiga, persaudaraan menjadi erat Dan yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar teman Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimanakah dengan penjelasan tadi? Pasti kalian sudah faham bukan? Bagaimana pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!